Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi main game Throne Identity. Kita terakhir ketemu si Gris sih. Si Prince sama masih di tempat teraman ya dia lah. Gue gak tau dia ngapain. Mencurigakan sih. Semua tempat udah kita cek, udah kita investigasi juga orang-orang. Terus juga gue udah ngebebasin Sierra dan juga ngebunuh Proxy. Ya gak tau dah gimana kelanjutannya kita langsung masuk ke gamenya aja ya. Yuk! Tempatnya cuma ini-ini doang. Si Proxy sih kasian loh. Baru muncul, gue rencana mau kayak apa ya? Battle-battle dikit lah gitu. Abis itu gue bebasin gitu. Eh mana lo semati? Ya ampun. Tempatnya cuma segini dan gue gak tau apa lagi yang mesti dicek. Coba aja lah ya. Eh landing pad, kita bakalan ketemu siapa lagi kah? Oh. Kok tiba-tiba ada Prince? Jadi disini tempat si penyusup itu bergerak ya? Iya bener. Tempat dimana lo berdiri. Tempat yang diingin ya untuk menghentikan fungsi suatu program. Dia menyelesaikan prosesnya dalam cara berlari dan kalah telak. Lo yakin lo gak salah ngertiin kepentingan profesional sebagai rasa hormat? Lo itu terpesona sama pikiran kriminalnya mungkin. Dari gue berdiri sini, lo bertingkah seperti lo sedang melindungi investigasi lo. Dan seluruh repositor gue punya utang besar sama lo sih. Dari sejak lo datang kemari, gue yakin sih lo bakalan ngelakuin semuanya dengan baik. Lo banyak belajar ya dari gue malam ini. Gue cukup bangga sih dengan apa yang lo lakukan. Ini tuh agak-agak sas gitu ya semua dialog. Apakah kerjaan kita udah singkron? Gue cuma nyari keberaran. Iya itu yang malam ini kita cari semuanya. Gue jamin itu. Jadi kasus kita sampai dimana? Apa ya? Sierra is innocent. Gue denger lo ngebebasin dia ya? Gue gak inget gue ngasih izin tentang ini. Itu udah terjadi, Grace. Gue yakin temen lo ini udah ngelakuin cukup banyak untuk membuktiin loyalitasnya lah. Malam ini kita udah gak nerima tamu lagi. Jadi kita harus masuk lagi ke dalam. Satu hal lagi, Query. Iya, apa? Sebelum kita pergi ke tempat tersembunyi favorit si Grace di Rapesetari. Gue pengen nyamperin si saksi mata Lopes. Kita ngobrol dikit aja, cuma basi-basi. Gue suka nyambut para guard itu aja. Soalnya kan gue juga tuan rumah mereka. Mereka pasti kan ada masalah sama memorinya. Karena mereka yang paling deket sama ledakannya. Jadi ya itu cuma ngobrol bentaran gitu deh. Silahkan lanjut. Gue selalu menyempatkan diri untuk bertemu para core officer. Gue tau semua muka-mukanya. Tapi gue gak tau case itu yang mana. Jangan terlalu nyalain diri sendirilah. Rasa keras kepala lu sama kerjaan itu patut diocungi jempol. Saya pasti ada beberapa detail yang terlewat selama proses. Sekarang kita harus masuk sebelum hujannya makin terus. Oke, kita ke tempatnya si case. Kamu baik-baik aja, Kori. Ya, banyak banget sih yang terjadi. Ya, gue denger ada bisikan-bisikan dari para program. Gue tebak sih, lu bakal ngasih tau gue pas lu butuh. Pas tau gue lu udah berapa lama menjaga. Gue gak tau. Gue keliatannya cukup muda. Mungkin gak terlalu lama. Ada sesuatu yang gak lu ngomongin. Apa lu tau sesuatu yang baru? Gue pengen denger sih kalau boleh. Ya, gue denger itu orang baru di sini. Gue pikir Prince keliatannya kayak aneh gitu deh pas ketemu gue. Ya, kayak ketemu orang asing. Gue juga gak punya ingetan apa-apa. Baiklah kalau lu ngomong kayak gitu, gue percaya sama lu. Lu mau kan bantuin gue nyari akar masalah dari kasus ini? Oke, dia rajin ya ngasihin disnya. Ya, ledakan itu sih bikin kerjaan gue ini makin susah. Ya, mungkin gue juga. Tapi kalau gue bukan penjaga, terus gue apa dong? Eh, thank you teman. Mungkin ini yang terakhir. Dan kita bisa tau akhirnya gue adalah janitor di sini. Dan kita semua bisa pulang ke rumah. Oke, gak terlalu banyak dan gak terlalu sulit ya. Eh, ini apaan nih? Aduh, ada-ada aja. Seperti yang gue bilang, gue akan menghilangkan angka-angka besar. Eh, gak bisa. What? Why? Ya. selamat menikmati targetnya 2 habis oh no no lo inget sesuatu ya tapi bukan yang lo lagi investigasiin lo liat gak? di atas sana lo liat yang gue liat gak sih? nah liat apaan? good man sosok itu sosok itu tuh penjaga yang ditugasin di sel gue dia napinya bukan disini tapi ditempat lain gue di kunciin di dalam kotak gitu selama gue hidup gue di kunciin di dalam kotak tersebut jadi kenapa lo punya seragam hari ini? ini bukan seragam gue penjaga yang ada di memori diingatan gue dia yang ngasih ngasih seragam ini lo bilang itu dingin menarik juga diantara semua memori yang gue punya si kunci ini adalah program baik yang melakukan kebaikan kebaikan diantara banyak kejahatan dia yang ngurung gue disini dan mungkin dia yang transfer gue kemari jadi ledakan itu sebenarnya buat nyerang lo bukan gue adalah ledakan gue dipindahin kemari sebenarnya itu karena gue lagi proses perjalanan ke tempat yang jauh lebih aman karena kejadian ini itu udah pernah terjadi sebelumnya terus lo gimana bisa bertahan dari itu? gue gak tau lagi ini semua sih gak masuk akal aduh ini banyak banget informasinya yang gue butuh waktu untuk proses semua ini ya gue mungkin lagi ada dalam masalah besar banyak banget nih apa yang gue tanyain sebenarnya udah berapa lama lo ditahan? gue gak tau memorinya tuh tumpang timbih bergabung gitu gue gak tau urutannya gimana dan apa penyebabnya gue juga gak tau berapa lama gue disana sebelum akhirnya dipindahin kemari apa penyebab ledakan tersebut? gue gak tau sih tapi gue tebak itu gak disengaja gue harus yakin kalau ini tuh terjadi bukan dengan sengaja kasih tau gue tentang penjaga yang ngasih lo seragam ini namanya Hori dia dia nyelundupin seragam itu katanya sih seragamnya udah lama jadi orang-orang tunggu bakalan tau deh di dalam sel itu dingin jadi dia ngasih seragam itu ke gue pokoknya disini query itu udah ngerasa si Cash tuh dia gak bersalah dan pengen ngebantuin si Cash library lagi dah selamat menikmati Kalau aja kita gak menahan program yang gak bersalah disini Gue bisa bilang sih kalau taman ini bakalan tetap damai dan nyaman Meskipun dalam momen yang bergejolak Sierra gak ngelakuin apapun yang salah Lo bener ngelakuin hal tersebut Cassie tuh juga tahanan dia Gak semudah itu sih seharusnya Corey tuh gak segan-segan untuk menetralisir siapapun yang berpotensi Untuk menjadi ancaman di grid Atau menaruh mereka dalam game Jadi untuk menjaga si Cassie supaya tetap utuh dan ditahan Pastinya ada sesuatu yang sedang terjadi Sebelumnya kan gue ngejelasin kalau tempat ini adalah taman Accurated Space for Information Tempat untuk melakukan kurasi informasi Dan suatu batasan kalau itu tuh nyata Cor juga mengizinkan gue, taman gue Karena mereka tahu kalau data-data ini tuh penting banget Jadi mereka harus menguncinya Tapi Itu kan motivasi mereka ya bukan motivasi gue Gue rasa sih gak ada satupun yang dicapai dengan cara menahan sesuatu Buat yang kuat-kuat itu yang powerful itu terancam gitu loh Gimana ya gue ngejelasin ya Ya mungkin lo tuju dengan pernyataan tersebut Lo ngebebasin Sierra Lo ngelakuin apapun yang harus lo lakukan Apapun itu konsekuensinya Ya itu hal yang baik untuk dilakukan Iya betul Dia innocent kok Dia selalu menjadi teman yang baik Gue harap sih gue bisa ketemu dia lagi Kata lain Lo itu udah membuat keputusan yang sangat baik Yay Ternyata ngebebasin Sierra itu keputusan yang bagus Gue pengen ngikutin contoh lo deh Rasanya tuh malam ini seperti banyak banget keputusan sulit yang harus diputuskan Gue pengen bantu lo sama Cash Gue pikir sih lo udah hampir kelar Gue pengen ada disana deh Pohon-pohon ini aman kok Tanpa ada gue Baiklah Gue mau naik dulu ke Vault Untuk kecek Ya sampai jumpa nanti ya Terus kita ke Vault lagi Halo Corey Ya si Cash udah ngejelasin situasinya lah ke gue Maaf ya udah dikit mengurangi challenge yang lo hadapin Enggak-enggak gue ngerti kok Gue pengen banget berada di bawah sana Di antara para program Minum beberapa energi Nendarain life cycle Ya mungkin ikut beberapa permainan Gue rasa gue gak pernah ngerasain kebebasan kayak gitu Kalaupun gue pernah ngelakuinnya Pasti itu udah lama banget sih Sebelum gue dikunci di tower ini Masih gak inget? Gak sama sekali Gue pengen banget jawab sebenernya Meskipun apapun harus gue lakukan Mungkin Ingatan kenapa lo disini Adalah penyebab dari ledakan itu Dan itu masih tersembunyi di disk lo Mungkin Tapi ini tuh kayak batu yang beresiko Kalau diangkat Gue mungkin gak aman Gue tau detektif itu bakalan ngebantu gue Tapi ada Apa lo beneran pengen disini? Gue gak pengen lo terluka sih Gue pengen bantu lo Apa ya? Eda tetep disini Oke kita defrag lagi ternyata Apa nih? Ini kok beda lagi? Eh bentar 5 ke 8 Mau gue pikir 6 lah Oke jadi kita harus Ngebuang yang ada tanda itunya Terus kalau ini Oh Nggak nambah kan? Wah Nambah lo Nambah lo Kalau kayak gini Susah kelar ya nih Mana jauh lagi Nambah lo Nambah lo Nambah lo Nambah lo Nambah lo Nambah lo Padahal sebelumnya udah gak kayak gini Oh aman Oh aman Oh aman Ah tetep muncul Gila Nambah lo Oh aman Oh aman tapi gua ke jebak nih selamat menikmati oke kenapa lagi nih user apa yang lu lakuin eh apa yang lu lihat akhir dari segalanya itu gak terjadi itu akan terjadi ledakan, reaksi, realisasi kiamat buat the grid gak bisa dihentikan lu gak mungkin tau apa yang akan datang gimana lu tau kalo ini nyata mereka ngunci gua disini karena gua satu-satunya yang bisa ngeliat ini semua gimana gua ngeliat akhir dari segalanya lah pokoknya dan kebenaran sudah dipecahkan kebenaran apa lu ngeliat itu juga kiamat gak ada waktu berapa lama waktu yang kita punya 300 cycle kita gak punya cukup waktu untuk ngebenerin ini semua kenapa the grid punya durasi yang terbatas rumah sementara flints back up kita tuh gak seharusnya disini lama-lama dan dia gak pernah balik lagi kemari sekarang gua tau kenapa gua gak beledak karena kita gak cukup pintar lu gak ngeliat itu langsung tapi lu liat itu dari orang lain lu percaya tapi lu gak usah liat jadi lu pikir lu bisa menyelamatkan kita semua harapan lu ngeblok kehancuran lu kita harus kasih tau semuanya ini harus diurus sih ini tuh informasi yang sangat berbahaya semua orang punya hak untuk tau ini kenapa ini bener-bener terjadi dengan cepat makin banyak input lu kota itu semakin banyak data butuh realisasi yang lebih cepat gua bisa hapus memori lu kalo lu mau lu udah kan akan melakukan lu pasti ada jalan untuk menyelamatin lu tapi gak ada thank you semakin bingung semakin bingung wah risetnya kami wah dia meledak lagi oh no Adam meninggal oh no wah wah yah mati 2 dah apa lu tau yang kes tau? fitnah fitnah gimana bisa itu fitnah dia bakal kembali ke kita dia yang bikin dunia ini dan dia pasti balik lagi maksudnya itu dia itu Flynn gua tau lu berjuang untuk users gua tau lu itu yakin gua tau lu itu yakin kita gak boleh nginjinin ada keraguan ini kita juga gak boleh ngancurin patternnya dia pasti bakalan kembali dia pasti akan nolong kita dan ngebawa kita ke era baru lah ya ini udah baik-baik aja selama ribuan cycle sprints waktu kita tuh muter lebih cepat daripada dia persiapan dia tuh mungkin membutuhkan banyak waktu mereka mungkin terlihat kejam ya dengan durasinya tapi dia melayani kita mungkin akhir dari segalanya itu juga bagian dari desainnya Flynn mungkin aduh sorry banget nih agak sulit ya dengerin lu menakutkan kita harus kabarin ke semuanya konsep yang sangat asing ya untuk mereka-mereka yang kerja disini gua kagumin si insting lu untuk berperan sebagai juru selamat kayaknya itu sejalan deh sama keputusan lu ya ngebebasin mata-mata si otomata itu gua yakin dia bukan mata-mata kok kita lihat aja nanti malam ini tuh bisa berjalan berbeda sih sebenernya ya gua menghargai semua keputusan yang udah lu ambil gua tau sumpah lu dan gua tau itu gak mudah bagi lu untuk ikut campur pilihan gua tuh logis iya gua yakin gua takut sih kita semakin cepat nih untuk sampai ke pisahan tempat ini harus berubah enggak enggak gak bakalan kita tuh melayani spesifik dan tujuan yang penting semua yang lemah atau repository yang membingungkan akan menjadi ya sedikit berharga lah apa yang mau lu lakuin selanjutnya gua akan ngebebasin cash bahkan setelah lu lihat langsung apa yang dia bisa lakukan apakah kamu ingin menghancurkan the grid kita perlu melihat perubahan gua gak yakin sih lu udah mikirin semua konsekuensi yang bakalan terjadi lu juga kayaknya perlu untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut sebelum waktunya tiba Grace baru aja pergi kok pas lu sampai ngecekin program-program ngamanin gedung ini ya ngelakuin apapun yang harus dilakukan kalo kalo temen lu tiba-tiba meledak dan jadi hal yang lumrah dia takut masang wajah berani tapi marah tapi dalam hatinya takut gua takut kita semua tau tempat ini mewakili order query manifestasi dari inti core yang ideal setiap item berada di tempatnya setiap program menjalankan role yang masing-masing cash mewakili sesuatu yang berbeda mengakili chaos seperti petir dalam badai itulah yang bikin kita semua takut Grace mungkin ada rasa tertentu ke lu tapi keputusan lu dari awal investigasi udah ngancam semua yang lagi dia lindungi walaupun dia seneng sama keputusan lu ngebunuh si proxy itu gua gak tertarik jadi penghalang lu apa lu ngijinin gua bawa sih cash? ledakan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan fasilitas gua gak bisa handle hal ini core yang bikin situasi yang kita gak bisa tanganin ini sejauh gua peduli mereka itu udah pada kabur sejak ledakan yang kedua gua bisa deal dengan konsekuensinya gua pengen lu lebih yakin lagi dengan pilihan lu sebelum lu ngambil keputusan terakhir lu malam ini tapi ya gua gak bakalan ngalangin lu aduh si ada mati lagi gua ga pengen si ada mati padaku ah si cash sudah pergi gua terakhir ke lobi dah gua pengen kesini dulu wah bener disini oh bener disini hmm hello cash apa kita saling kenal? Perkenalin diri aja lah Ya, lu si detektif itu kan Apa lu pengen nolong gua? Gua disini untuk menolong The Great Indah sekali Sangat kompleks juga Cahaya dari ratusan ribuan program yang bercampur Semuanya nyala berbarengan Gua harap gua bisa inget-inget zaman itu Gua pengen lu ngebantu gua inget sesuatu Lu bisa nge-rebuild disini kan? Wah, lagi-lagi kita nge-defract Lu yakin lu pengen tau? Oke Ini aman kan? Oh, cuman yang ini ya Yang nambah terus itu Hmm Jauh lagi Oh, bukan yang nambah terus Yang tukeran ya Tukeran posisi ya Oke, I think I can handle this Ah ya, salah Gua pengen buang angka besar dulu Pastinya Sumpah gua gak suka banget nih sama analognya Terlalu licin gitu loh Maksudnya bukan di fisik ya Di sini ya Di layarnya Itu feelsnya kayak licin banget Kayaknya ini lebih cocok pake mouse Mungkin menurut gua ya Tuh, jadi kayak sering kepleset gitu Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Tuh, jadi kayak sering kelimin Gepся Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton 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 Jaga jarak atau kita hibur Apa yang pengen lo lakukan? Gue rasa gue gak pernah ada di luar tanpa hujan sebelumnya Ya itu kejadian beberapa kali sih Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton